Pesawat Garuda dengan nomor penerbangan JA-1105 Rutemakasar-Madina mengalami kendala mesin hingga terbakar di bagian mesin sayap pesawat saat menghudara. Peristiwa tersebut terjadi pada 2015 Mei 2024, di mana beberapa penumpang yang merupakan calon jemaah haji menjadi trauma. Satu di antara jemaah haji yang trauma berasal dari Kabupaten Gowa yang enggan disebutkan namanya. Saat ditemui di asrama haji Sudiang, kota Makassar, ia menjelaskan pesawat sudah menghudara sekitar satu jam setelah lepas landas dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Sudah hampir satu jam perjalanan, sudah 45 menit kita terban, katanya dikutip dari Tribun Timur. Menurutnya, pihak maskapai menginformasi kepada penumpang terdapat kendala mesin, sehingga pesawat yang sudah menghudara harus kembali ke bandara awal. Baru ada informasi bilang, ada kerusakan mesin terpaksa kita harus putar, ungkapnya di dalam pesawat. Ia mengaku merasakan panas tetapi tidak terdapat asap layaknya, terdapat kebakaran, panas di atas tidak jalan aknya, tidak berasap di atas pesawat tapi panas. Mungkin karena itu ujarnya, dua kali memutari pulau, kata jemaah tersebut. Barulah pesawat dapat kembali ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Jadi dua kali dia putari itu, pulau baru kembali ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Jelasnya, jadi lebih satu jam, karena kita berangkat tadi 15.35 Wita. Tambah Dian, saat ini, jemaah mengaku trauma dengan insiden ini, diketahui. Jemaah Kloter 5 Embarkasi Makassar berasal dari Kabupaten Gowa, jumlah jemaah sebanyak 450 orang, terbagi dari 441 jemaah, dan 9 petugas kloter. Direktur utama PT Garuda Indonesia Persiro Ilvan Setia Putra mengungkapkan, kronologi pesawat Garuda dengan nomor penerbangan J.A.1105 Ruto Makassar-Madinah yang melakukan retun tobes RTB atau putar balik ke Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar pada 2015 April 2024. Keputusan RTB tersebut diambil oleh pilot in command PIC setelah pesawat lepas landas. Hal itu juga mempertimbangkan kondisi kendala ingin pesawat yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut setelah diketahui adanya percikan api pada salah satu ingin. Atas kondisi itu, ingin pesawat diharuskan menjalani prosedur pengecekan secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan armada untuk dapat kembali beroperasi, kata Irfan dalam keterangannya. Rabu, lebih lanjut, seluruh penumpang pesawat tiba di Bandara dalam keadaan selamat dan baik dan akan kembali diberangkatkan secepatnya mengacu pada kesiapan pesawat pengganti. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.